selamat menikmati sebuah program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang dimana kami mengambil sebuah produk yaitu pipet patung nah sebelum kami memaparkan materinya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya saya sendiri Muhammad Fosan sebagai moderator Fitriyani sebagai pemateri pertama Hidayat sebagai pemateri kedua Aratika sebagai pemateri ketiga dan Arnis Wardaningsi sebagai pemateri keempat jadi sedikit membahas sebelum melemperkan ke pemateri pertama jadi kami mengambil sebuah produk pipet patung ini karena melihat kondisi Indonesia saat ini yang dimana menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwasannya setiap harinya sampah itu sebesar 175 ribu ton per hari dan atau setara dengan 64 juta ton per tahunnya nah ketika kita melihat sungguh miris ataupun sangat sayang karena ketika ini terus terjadi maka bumi kita akan terpenuhi dengan sampah nah hadirnya produk kami adalah ingin meminimalisir dari penggunaan sampah tersebut jadi untuk mengefisienkan waktu langsung saja ke pemateri pertama Fitriyani kepadanya disilakan Bismillahirrahmanirrahim jadi disini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan pencapaian yang paling utama dari pembuatan produk pipet patung jadi tujuan utama kami yaitu yang pertama mengurangi atau meminimalisir penggunaan sampah plastik itu sendiri jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang penggunaan sampah plastiknya yang begitu besar maka disini kami mengeluarkan terobosan untuk bisa membantu mengurangi beban Indonesia itu sendiri dari penggunaan sampah plastik yang kedua adalah menambah kreativitas seorang mahasiswa jadi disini tidak hanya mahasiswa namun juga masyarakat yang ada di luar sana dengan adanya program kreativitas pembuatan pipet patung ini maka kami membuka peluang untuk masyarakat yang ada di luar sana untuk bagaimana mengembangkan bakatnya ataupun mengembangkan kreativitasnya dalam membuat pipet patung jadi itu tujuan utama dari pembuatan pipet patung ini jadi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua kepada pemateri kedua saya persilahkan ya saya pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai apa saja alat dan bahan dalam pembuatan pipet patung alat dan bahan pembuatan pipet patung yang pertama itu bambu bambu adalah bahan dasar atau bahan utama dalam pembuatan pipet patung yang kedua itu warna warna digunakan untuk mewarnai pipet patung yang ketiga itu gurinda gurinda digunakan untuk memotong patung yang keempat itu amplas amplas digunakan untuk menghaluskan patung yang kelima itu wadah rebus dimana wadah rebus ini tempat untuk merebus nantinya dari bambu tersebut yang keenam itu alat pembersih bagian dalam alat pembersih bagian dalam ini untuk membersihkan bagian dalam dari bambu yang ketujuh itu parang parang digunakan untuk memotong bambu dari batangnya bismillahirrahmanirrahim disini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang proses pembuatan dari pipet patung tersebut dimana yang pertama itu pemilihan bambu disini bambu yang akan digunakan itu sesuai dengan ukuran bambu yang akan dijadikan sebagai pipet tersebut yang kedua itu proses penjemuran dan perebusan bambu dimana proses penjemuran ini bambu tersebut akan dijemur di bawah sinar matahari gunanya itu untuk menghilangkan bulu halus yang terdapat pada bambu itu sendiri dan untuk mengurangi tingkat ketebalan dalam bambu tersebut selanjutnya itu proses perebusan bambu dimana bambu yang telah dijemur tadi akan direbus setelah itu bambu yang sudah direbus itu akan diangkat lalu dijemur kembali untuk menghilangkan kadar air yang terkandung dalam bambu tersebut yang ketiga itu proses pembersihan disini bambu yang telah selesai direbus dan dijemur kembali itu akan masuk di proses pembersihan dimana bambu yang akan diolah itu seluruh permukaannya harus melewati tahap penghalusan yakni digosak menggunakan amplas agar bambu tersebut lebih halus selanjutnya cuci bambu menggunakan air dan dikeringkan kembali dengan bantuan sinar matahari yang keempat itu proses pengukiran bambu yang telah dibersihkan dan kering selanjutnya itu dilakukan pengukiran untuk memberikan label kepada pipet kepada pipet patung pemberian label ini bertujuan untuk bagaimana pasar mampu mengenal produk dari tempat pembuatan tersebut setelah diberi ukiran bambu kembali diberikan warna sesuai dengan warna yang telah ditentukan namun tidak hanya itu pipet patung ini juga memiliki satu produk yang menunjolkan warna dasar pada bambu tersebut selanjutnya itu proses pengemasan dimana bambu yang telah selesai dengan tahap proses selanjutnya akan dikemas pipet patung ini dikemas menggunakan kantung kain yang bersihkan 5-10 pipet patung di dalamnya sesuai dengan pesanan dari konsumen kemudian pipet diberikan penutup di bagian atas dan bawah untuk melindungi dari kotoran agar lebih terpercaya oleh mereka yang menggunakannya selanjutnya itu penyimpanan pipet yang sudah selesai proses produksinya itu berarti telah siap digunakan apabila ingin menyimpan tambahkan silika gel di dalam box atau kotak penyimpanannya agar dapat membantu sedotan tetap terhindar dari jamur dan yang terakhir itu perawatan pipet patung pipet sebaiknya dicuci terlebih dahulu jika ingin menggunakannya saat setelah pemakaian kembali dengan menggunakan sikat atau brush brush disarankan untuk tidak menggunakan sabun selanjutnya rendam atau kukus di dalam air mendidih selama 15 menit fungsinya untuk membunuh kuman dan bakteri lalu untuk menyimpan ke dalam poach pastikan pipet benar-benar kering dengan teknik ini bambu akan lebih awet dan nyaman dan nyaman saat digunakan kembali baik bismillahirrahmanirrahim langsung saja jadi disini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya nah disini saya akan membahas mengenai metode pemasaran dari produk pipet patung nah yang pertama itu ada produk atau produk jadi produk yang kami usung ini adalah pipet patung kemudian yang kedua itu adalah price atau harga jadi produk yang berkualitas itu akan menentukan harga yang sesuai dengan desain dari permintaan pembeli kemudian yang ketiga price atau tempat jadi tempat yang tempat usaha yang sangat strategis dipilih untuk memasarkan produk usaha dari kami kemudian yang keempat itu adalah promotion atau promosi jadi penawaran akan dilakukan secara masif untuk menarik minat dari pembeli tersebut kemudian pemasaran pipet patung itu juga bisa dilakukan dengan metode operasional bisa dilakukan dengan metode misalkan dengan men-share ke facebook instagram ataupun whatsapp kemudian selain itu kita juga bisa melakukan metode secara jual langsung ke konsumen dengan suatu katalog produk daiklah saya serahkan kepada moderator ya itulah hasil presentase dari kami sebelum kami tutup kesimpulannya adalah ayo masyarakat Indonesia mari cintai bumi kita dengan cara mengurangi penggunaan sampah mengurangi penggunaan pipet dari bahan plastik karena itu salah satu faktor mengapa Indonesia banyak penggunaan sampahnya jadi kini hadir produk kami yang ramah dengan lingkungan yaitu pipet patung mungkin cukup sekian yang sempat kami sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi